Nyanyi usai timnas Indonesia menang di GBK, Anang Hermansyah di Sorakin hingga berujung walkout. Setelah timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Anang dan Ashanti tampil di Stadion GBK untuk merayakan kemenangan tersebut. Mereka membuka penampilan dengan menyanyikan lagu kebiar-kebiar dari coklat. Para pemain dan pelatih berdiri melingkar di tengah lapangan, turut menyemarakan suasana kemenangan yang bersejarah bagi Indonesia ini. Namun anehnya, setelah menyanyikan lagu patriotik itu, Anang dan teman-temannya mulai membawakan lagu pop romantis. Penampilan lagu pop ini langsung mendapatkan soraka negatif dari para supporter yang lebih mengharapkan lagu kebangsaan seperti Indonesia Pusaka atau Tanah Airku. Banyak yang merasa bahwa pilihan lagu tersebut tidak sesuai dengan momen bersejarah ini. Reaksi keras juga datang dari toko-toko seperti Kemal Palevi dan Ari Lasso melalui Instagram mereka. Kemal mengungkapkan kediungannya mengapa Anang memilih lagu pop pada saat ini tidak tepat, sementara Ari menertawakan penampilan temannya yang dianggap anti-klimaks. Supporter yang tidak puas akhirnya mengambil alih dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka sendiri. Anang dan Ashanti yang menyadari respon negatif tersebut memutuskan untuk menghentikan penampilan mereka lalu meninggalkan stadion. Para penonton melanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku menciptakan momen emosional yang diharapkan sebelumnya. Insiden ini kemudian viral di media sosial, memicu berbagai reaksi dan komentar dari netizen. Banyak netizen yang mempertanyakan siapa sih yang mengatur penampilan tersebut dan mengapa Anang dan Ashanti tidak membawakan lagu kebangsaan. Mereka berkomentar bahwa momen kemenangan seharusnya diisi dengan lagu yang lebih sesuai untuk meningkatkan wiforia dan juga kebanggaan nasional. Terima kasih telah menonton!